Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fitur terbaru dari accurate online, yaitu add-ons dengan BCA Payroll. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel Seto Kansultan, channel yang memberikan kita banyak tips dan trik tentang penggunaan accurate. Oke, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fitur terbaru dari accurate online, yaitu add-ons dengan BCA Payroll. Bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita bahas sama-sama sekarang. Oke, sekarang saya sudah buka accurate online. Oke, bagaimana cara mengaktifkan fitur payrollnya atau bagaimana cara menggunakannya? Nah, yang pertama kita masuk ke menu setting, lalu di bagian marketplace, ya. Ini adalah add-ons terbaru dari accurate online, yaitu BCA Payroll. Oke, sekarang kita aktifkan atau kita install aplikasinya. Oke, ini sudah terinstall ya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Oke, step pertama yaitu kita perlu menambahkan master karyawan, ya. Di bagian company, lalu employee. Di sini kita tambahkan nama karyawannya. Ini Bapak, misalnya nama saya, Ahmad Yani. Oke, nah di sini banyak keterangan yang bisa di input. Ada posisi, email, dan segala macamnya. Ini Bapak, Ibu tinggal dicocokkan aja. Oke, lalu yang terpenting poinnya ada di sini, employee ID, ya. Jadi, employee ID ini harus dicocokkan dengan ID yang sudah Bapak, Ibu daftarkan di payroll, ya. Jadi, di sini dicocokkan. Contoh, saya buat. Ini contoh ya, Bapak, Ibu ya. Jadi, ID di sini wajib atau harus sama dengan yang ada di payroll BCA yang sudah Bapak, Ibu daftarkan, ya. Kalau enggak, dia akan gagal nanti pada saat kita upload. Oke, disini saya input employee ID, ya. Ini Bapak, Ibu bisa isi alamat detail, ya. Income tax-nya, kalau memang ada pajak bisa diisikan di sini, ya. Di sini ada work status, PTKP, ya. Ini tentang master karyawan, ya. Nah, yang paling penting ada di bagian sini lagi. Ada salary account-nya, ya. Jadi, si Ahmad Yani ini akan ditransmen ke bank mana? Bank Central Asia atau Bank BCA di sini. Saya isikan untuk nomor rekeningnya. 5940-332941, ya. Ini untuk on behalf-nya atas nama. Ahmad Yani. Oke. Oke, ini saya simpan. Nah, poin pertama yang paling penting itu dulu, Bapak, Ibu masukkan nama karyawannya, ID, ya. Jangan lupa untuk ID karyawan itu harus sesuai dengan BCA payroll-nya. Lalu bank account-nya, ya. Tiga poin itu. Oke. Berarti di sini kan saya sudah punya satu master karyawan. Lalu untuk input penggajiannya, kita menggunakan fitur employee payroll, ya. Di sini. Klik employee payroll. Nah, di sini seperti biasa untuk gaji bulanan. Misalnya nanti untuk di bulan Juli 2020, ya. Ini ada transfer date, ada due date-nya. Oke. Di sini saya tinggal ambil nama Ahmad Yani yang tadi. Di sini saya isi dulu untuk beban gajinya. Ini biaya gaji yang masih harus dibayar. Ya, ini di input. Lalu di sini saya pilih nama karyawannya. Oke. Nah, di sini kalau Bapak, Ibu pertama kali untuk sudah registrasi account online, dia akan ada default, ya. Ini adalah akun-akun gaji default dari Accurate Online sendiri, ya. Ini bisa diubah di mana? Bapak, Ibu bisa ubah di bagian company salary atau allowance, ya. Jadi di bagian sini nanti ada daftar-daftar yang sudah dibuatkan default oleh Accurate. Ini bisa dihapus atau nanti digunakan. Tinggal Bapak, Ibu sesuaikan saja, ya. Oke. Saya kembali ke modul payroll tadi. Di sini saya isi Ahmad Yani. Ya. Di sini anggap saya langsung input saja gajinya. Ya. Nah, di sini saya next, ya. Nanti untuk gajinya, ya, tinggal diisi saja poin-poinnya. Oke. Nanti dia akan hitung sendiri untuk PPH 21-nya, ya. Nanti di bagian informasi, saya tinggal pilih untuk akun PPH 21-nya, ya. Oke. Seperti ini, ya. Jadi sudah di input semua nama, salary-nya apa saja, poin-poinnya. Yang di sini saya isi cuma gapoknya saja, ya. Karena sebagai contoh. Lalu di sini saya save. Ya. Ini saya lihat kembali. Nah, seperti ini. Nah, untuk ambil datanya, ya. Itu ada di bagian print. Nah, ini kita pilih export BCA payroll. Ya. Nah, begitu dipilih. Dan di sini akan muncul debit account, ya. Jadi debit account itu akan kita isikan nomor rekening BCA perusahaan, ya. Nomor rekening BCA yang akan men-transfer gaji tersebut, ya. Di sini saya masukkan nomor rekeningnya. Oke. Nah, company code. Company code itu harusnya Bapak-Ibu harusnya sudah tahu begitu kita daftar BCA untuk bisnis, ya. Itu pasti nanti akan dapat company code, ya. Di sini saya input acak saja, ya. Oke. Ini contoh. Oke. Di sini untuk transfer datenya, mau ditransfer per tanggal berapa. Ya, misalnya untuk nanti gajian bulan Juli, contoh ya. Di tanggal 24. Nah, lalu saya pilih download file, ya. Aku lihat will export data. Do you agree? Agree. Oke, saya ulang lagi, ya. Di sini debit account. Masukkan nomor rekening. Bank BCA yang akan men-transfer gaji tersebut. Lalu di sini input company code yang sudah didapatkan. Misalnya Bapak-Ibu ada request untuk BCA bisnis. Lalu, pilih transfer datenya. Oke. Kita klik download file. Yes. Nah. Nah, di sini Accurate akan otomatis memunculkan dua file, ya. Ada file payroll checksum. Lalu ada payroll employee payment. Ya, dia akan secara otomatis. Nah, file ini perlu kita upload di mana? Nah, sekarang untuk uploadnya. Oke. Saya akan masuk ke BCA bisnis. Nah, ini tampilan BCA bisnis. Seharusnya sudah tidak asing lagi, ya. Jadi, kita langsung ke bagian multi-transfer. Kita pilih payroll. Nah, kita pilih upload di sini. Ya. Keterangan. Ini kita input keterangan. Misalnya gaji bulan Juli 2020. Nah, file payroll, kita pilih. Choose file. Ya. Yang tadi. Kita cari. Untuk payroll. Nah, ini. Ya. Kita pilih yang karena diminta file payroll. Itu isi yang ini. Failure employee. Ya. Di sini. Lalu, file checksum. Kita pilih yang payroll checksum txt. Ini ya. Oke. Ini tanggal efektif. Itu tanggal transfer gajinya tanggal berapa. Lalu, jumlah record adalah. Jumlah record yang tadi kan. Tadi saya cuma input nama satu. Nama karir aja amat. Jadi, di sini saya isi satu. Lalu, di sini jumlah total. Jumlah yang akan saya transfer itu berapa. Tadi didapat 99.70. Ini tetap manual ya. Jadi, mungkin Bapak Ibu yang sudah. Atau menggunakan APK-nya BCA ya. Payroll itu. Kan sebelumnya bisa otomatis membuat txt. Dua ini ya. File payroll dan file checksum. Tapi, dengan accurate online sudah tidak perlu lagi. Jadi, tinggal kita input saja datanya di accurate online. Lalu, kita upload. Dia akan menghasilkan dua file. Untuk payroll dan juga checksumnya. Sudah di sini. Tinggal di klik lanjut saja. Ya. Ini tidak saya klik lanjut ya. Karena nanti akan masuk ke transaksi. Itu sebagai contoh saja ya. Jadi, bagaimana cara menghasilkan. Atau menggunakan payroll BCA. Oke. Seperti itu caranya. Semoga sudah cukup jelas ya. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Mengenai konten kita kali ini. Silahkan komen di bawah video kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bisa berguna ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus channel Youtube kami. Untuk request. Kalau ada request untuk video-video selanjutnya. Silahkan komen juga di Youtube channel kita. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Dadah.